Halo semuanya, welcome back to my channel, Yosef Lau. Hari ini kita akan membahas tentang badminton ya. Yuk, kita akan review. Nah, di selama seminggu kemarin itu ada pertandingan badminton di negara Vietnam ya. Tepatnya itu Yonex Sunrise Vietnam Open 2019. Dan Indonesia mengirimkan beberapa perwakilannya ke negara tersebut untuk mengikuti lomba ya, mengikuti pertandingan bulu tangkis ya. Salah satunya yaitu Dela Setia Haris dan Rizki Pradipta yang masuk ke final dan akhirnya menjadi juara. Oke, kita akan review dari poin dari 1 sampai ke 5. Poin pertama yaitu ganda campuran yaitu memperlumumkan antara wakil Taiwan dan wakil China. Yaitu Kuo Xinhwa, Changshusian, perwakilan China dan wakil Taiwan, Wixin Hui, Shui Acing. Sebenarnya perwakilan Taiwan tersebut tuh pasangan yang sudah mateng ya. Maksudnya sudah senior, mungkin 26-27an umurnya. Dan kemarin mereka bertemu dengan pasangan senior China, Tiongkok, yaitu Changshusian dan Kuo Xinhwa ya. Ternyata Kuo Xinhwa dan Changshusian itu mengejutkan pasangan Taiwan ini. Pertawangannya secara 3 game. Sayang sekali sebenarnya pasangan Taiwan ini bisa berbekan game kedua. Sudah jujus, tapi akhirnya pada akhirnya kalah ya. 20-20. Jadi pada jam ketiga pasangan Taiwan ini menurutkan performanya. Pertanyaan kedua mempertemukan antara wakil China dan wakil Jepang. Yaitu di Tunggal Putri nih guys. Jadi memang kedua negara ini memang jagonya Tunggal Putri ya. Terutama sekarang-sekarang ini mungkin dipuasai oleh Jepang ya. Namun Jepang itu mengirimkan wakil juniornya yaitu Asuka Takahashi. Dan wakil China juga junior nih yaitu Changiman. Changiman ini menurut saya sangat bagus. Terutama waktu saya level junior saya kenal 6 tahun 1-2 kali videonya di Youtube ya. Dan Changiman itu bagus sangat berpakat mungkin kedepannya akan menjadi tulang punggung China untuk merebut gelar Uber lagi ya. Maksudnya piala Uber mungkin beberapa tahun lagi. Tapi saya lihat ya waktu hari minggu pada kainan tersebut Asuka Takahashi sepertinya kehilangan gaya permainannya. Dan gak tahu hal-hal apa yang gitu mainnya menghadapi Changiman. Changiman sedangkan Changiman itu lebih siap menurut saya ya. Changiman itu lebih siap dari bola-bolanya. Asuka Takahashi seperti kewalahan gitu. Kewalahan menghadapi pasangan Tiong'un ini. Menghadapi wakil Tiong'un ini. Menurut saya it's okay gitu. Tapi ya kita lihat akan beberapa tahun lagi. Sebab kedua negara tersebut memang bersaing pada sektor Tunggal Putri. Terus pertanyaan yang ketiga yaitu apa yuk? Yaitu Tunggal Putra, Men Single. Itu mempertemukan antara wakil China lagi yaitu Sunfei Sham dan wakil India seorang firma. Menurut saya wakil India ini sangat bagus ya. Dengan gaya permainannya, wakil India akhirnya menang tiga game. Jadi pada final kemarin itu, wakil India memang bagus permainannya. Tapi memang tidak mudah ya lawan Tiong'un. Memang Tiong'un ini memang pemain-pemainnya sangat kulit ya. Sangat bertakat, memang dari dahulu juga terkenal dengan kelihayanya ya. Tunggal Putra dari Indonesia juga ada yang seperti itu. Saya berharap seperti Iksan, Leonardo. Pada pertanyaan keempat itu mempertemukan antara wakil Indonesia dan wakil Tiong'ok lagi yaitu pada sektor ganda putri. Wakil Indonesia diwakil oleh Dela, Destiara Haris dan Rizky Pradikta. Sedangkan wakil Tiong'ok sendiri diwakil oleh pasangan junior mereka yaitu Wang Chia dan Chang Suxien. Chang Suxien ini memang bagus ya, Chang Suxien maju ke final di sektor putra. Eh, tidak ada campuran maksudnya, tidak ada campuran dan tidak ada putri. Jadi mereka, dia ini memang berpakat sekali. Menurut saya kemungkinan ke depan akan bisa menangkap pada dua sektor tersebut ya. Maren sebagai pasangan junior, pasangan junior Tiong'ok memang masih kealaman pengalaman dari pasangan Indonesia yang sudah senior ya. Tapi mereka juga tidak mau kalah dengan mudah, buktinya dari 21-18 dan 21-14 ya. Skornya itu cukup lumayan meskipun belum mencuri satu game, tapi menurut saya koinnya sangat ketat dan ya ke depannya memang sektor ganda putri. Jadi memang semoga Indonesia juga ada perwakilan di sektor junior sehingga bisa menjadi tulang punggung Indonesia ke depannya pada sektor ini ya. Saya berharap banyak pada Siti dan Angela ya, Angela Emanuel ya. Karena menurut saya mereka itu bagus, sebetulnya cuma menggali polis sedikit-dikit lagi. Dan yang paling penting konsistensi sih. Karena konsistensi dalam permainan itu sangat penting. Seperti Kenta Momota ya. Kenta Momota kan dari Jepang tuh, konsistensi itu. Konsistensi itu pada setiap pertanian self-focus dan akhirnya memang dia yang terbaik pada sektor tunggal putra misalkan ya. Tunggal putri sendiri, saya konsistensi sebenarnya Carolina Maren ya. Carolina Maren cuma cedera. Kemungkinan beberapa bulan lagi akan muncul lagi. Cuma ini memang lagi proses recovery ya. Lagi perbaikan lagi. Lagi apa ya, lagi istirahat dulu. Karena memang cedera sih habis operasi. Sektor kelima yaitu mempertemukan antara sesama wakil Korea. Yaitu pasangan junior dan pasangan senior mereka yaitu Chou Chou Kyu dan Sejong Chie. Dan wakil Korea lainnya yaitu Nasung Sung Dawang Chan. Menurut saya Nasung Sung Dawang Chan itu pernah masuk ke final pada pertandingan-pertandingan sebelumnya ya. Namun kalau dari pasangan Indonesia. Jadi memang Korea ini unggul di ganda putra seperti Indonesia yang memiliki banyak wakil di ganda putra. Akhirnya mereka mempertemukan dua sesama ganda putra Korea di final. Jadi all Korean final ya. Itu bagus sih setelah lama. Setelah lama udah vakum. Yang udah vakum kejuaraan ganda putra memang dikuasai oleh Indonesia terus-menerus ya. Namun wakil Korea ini kembali ya kembali pada tempatnya. Dan akhirnya mereka bersaing ya. Bersaing itu dengan 3 game. Dan seluruh saya karena mereka bertemu dengan pasangan masing-masing. Pasti kan di planas Korea kan tiap hari latihan kan gak mungkin gak latihan kan. Dengan pasangan masing-masing mungkin mereka sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing. Jadi pada final kemarin memang seru 3 game. Dan ya kemungkinan ini pasangan Korea akan muncul di sektor senior ya. Jadi berharap sih Indonesia juga mempunyai sektor lain ya. Selain ganda putra untuk memperebutkan gelar juara. Apalagi bentar lagi kan apa yuk. Oh ini ada 2020. Jadi kita harus berjuang ya. Berjuang untuk mendapatkan emas gitu. Ya sekian dahulu review partilnya. Jangan lupa untuk klik subscribe. Ya setiap vlog. Like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Supaya channelnya semakin maju. Yang berguna bagi bangsa. Semoga kalian juga suka ya video-video dari aku. Dan kemungkinan aku akan upload ya. Tiap hari. Dan kalian teman terus. Stay tune ya. Jangan lupa untuk klik, 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 klik. Like, dan subscribe. Tombol lonceng ya. Supaya kalian jangan ketinggalan. Bye-bye. See you.